Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya, Inggriani Indahamini. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dalil titik tengah segitiga. Apa saja yang akan saya bahas hari ini? Yang pertama, saya akan menunjukkan bagaimana sih bunyi dari dalil titik tengah segitiga itu. Yang kedua, saya akan memberikan pembuktian dari dalil titik tengah segitiga. Selanjutnya, akan ada contoh soal beserta pembahasannya. Terakhir, saya akan memberikan latihan soal untuk teman-teman agar bisa mencoba sendiri. Oke, langsung saja ya. Nah, ini adalah dalil titik tengah segitiga. Bunyinya, ruas garis yang menghubungkan titik-titik tengah dari dua sisi segitiga adalah sejajar dengan sisi ketiga dan setengah dari panjang segitiga. Cukup sulit ya untuk dipahami kalau bunyinya saja yang kita baca, maka saya akan menunjukkan gambarnya. Saya memiliki segitiga A, B, C. Kita lihat kembali bunyi dalilnya. Ruas garis yang menghubungkan titik-titik tengah dari dua sisi segitiga. Oke, kita sebut di sini A, B adalah sisi satu, A, C sisi dua, B, C sisi ketiga. Misalnya, titik tengah dari A, B kita beri nama D, titik tengah dari A, C kita beri nama E, maka ruas garis yang menghubungkan dua titik tengah adalah ruas garis D, E. Kemudian, kita cek lagi bunyi dalilnya. Adalah sejajar dengan sisi ketiga. Betul ya, bahwa D, E sejajar dengan sisi ketiga, yaitu B, C. Kemudian, dan setengah dari panjang segitiga. Maka, D, E ini panjangnya adalah setengah dari B, C. Oke, ini adalah kesimpulan dari dalil titik tengah segitiga. Tampak dari gambar tersebut, bahwa ruas garis yang menghubungkan titik-titik tengah dari dua sisi segitiga, B, C, yaitu ruas garis, D, E, akan sejajar dengan sisi B, C, dan panjang sisi, D, E adalah setengah dari panjang sisi, B, C. Misalkan, B, C-nya panjangnya adalah 6 cm, maka, D, E panjangnya adalah 3 cm, karena setengahnya. Oke, kak, kenapa sih, kok bisa tahu ya, kalau D, E itu panjangnya setengah dari B, C? Oke, saya akan memberikan pemuktian bahwa dalil ini adalah benar adanya. Kita masuk ke pemuktian dalil titik tengah segitiga. Seperti tadi ya, segitiganya sama, yaitu segitiga A, B, C. Kita misalkan segitiga A, B, C. Dengan M ini adalah titik tengah dari sisi A, B. Kemudian, buat garis yang sejajar dengan B, C, melalui M. Kalau kita buat garis agar sejajar dengan B, C, pasti bentuk garisnya seperti ini ya, perhatikan kursor. Nah, seperti ini. Jadi nanti di sini akan ada titik tengah dari A, C, yang kita beri nama P. Ini adalah gambarnya. Selanjutnya, buat garis M yang sejajar dengan A, C dan memotong garis B, C. Jadi kita buat garis lagi yang melalui M sejajar dengan A, C. Kita lihat ya. Di sini M. Ini A, C. Agar sejajar, maka kita tarik garisnya ke sini. Set, gitu ya. Oke. Jadinya seperti ini deh. Kita beri nama titik potongnya adalah Ki. Jadi ada garis M, Ki. Oke. Sebut saja titik potongan garis ini adalah Ki ya. Oke. Sekarang perhatikan. Segitiga A, M, P adalah kongruen dengan M, B, Ki. Perhatikan ya. A, M, P adalah kongruen dengan M, B, Ki. Tahu dari mana kalau ini kongruen? Akan kita buktikan. Alasannya karena A, M sama dengan B, M. Betulkah? Tadi kita tahu ya kalau M adalah titik tengah dari A, B. Maka sisi A, M dengan M, B atau B, M ini sama panjang ya. Jadi A, M sama dengan B, M. Kemudian sudut A, M, P sama dengan sudut M, B, Ki. Perhatikan A, M, P, M, B, Ki. Terlihat kenapa dia besarnya sama? Iya betul karena dia adalah sudut yang sehadap menghadap sisi A, C ya. Sama-sama menghadap sisi A, C. Jadi besarnya pun sama. Kemudian kita perhatikan lagi. Sudut B, Ki, M sama dengan sudut Ki, C, P sama dengan sudut A, P, M. Sudut B, Ki, M sama dengan sudut Ki, C, P sama dengan sudut A, P, M. Sama seperti tadi karena sifatnya adalah sehadap menghadap sisi yang sama yaitu sisi A, B. Oke, selanjutnya sudut B, M, Ki sama dengan sudut M, A, P. Sudut B, M, Ki sama dengan M, A, P. Kenapa begitu? Karena kita punya dalil ketika dua pasang sudut yang sesuai adalah kongruen dalam segitiga, pasangan yang ketiga juga kongruen. Karena yang sebelumnya ini adalah kongruen, maka yang ketiga juga akan kongruen yaitu A dan M di sini, ya. Kemudian segitiga A, M, P adalah kongruen dengan segitiga M, B, Ki. Memenuhi sudut, sisi sudut tadi, ya. Sudut, sisi, sudut, ya. Sama, kan? Oke, oleh karena itu, A, P sama dengan M, Ki di sini, A, P sama dengan M, Ki sama dengan P, C sama dengan, dan M, P sama dengan B, Ki sama dengan I, C, ya. Karena titik-titik tengah yang unik, dan garis yang menghubungkan titik-titik juga unik, sehingga terbukti dalil titik tengah segitiga ini. Nah, yang selanjutnya ada contoh soal, nih. Ini sangat mudah sekali, dan pasti langsung terlihat, ya, jawabannya. Kayak saya punya segitiga. Dan diketahui, ruas garis AB panjangin 7 cm. Maka, apakah, berapakah nilai dari X? Nah, kita cari nilai dari X, karena kita tahu, X adalah sisi segitiga yang sejajar dengan AB, memenuhi dalil titik tengah segitiga, bahwa AB adalah setengah dari X, dari panjang X, maka X adalah, ya, kebalikannya yaitu 2 kali AB, 2 kali 7 sama dengan 14 cm. Kita lanjut ke contoh yang selanjutnya, ya, contoh kedua. Diketahui panjang BC 10 cm. Kita lihat, ya, BC ini diketahui 10 cm. AD sama dengan BD. Ya, di sini sudah diberikan tanda bahwa dia sama panjang, ya. Dan AE sama dengan EC. Kemudian AB sejajar FC, betul, ya, dia sejajar, ya. Nah, pertanyaannya sekarang, hitunglah panjang DE. Nah, sekarang yang akan kita cari ini DE. Nah, DE ini, tadi berdasarkan dalil titik tengah segitiga adalah setengah dari BC. BC-nya sudah diketahui, ya, di sini 10 cm. Maka, DE-nya adalah setengah kali 10, yaitu 5 cm. Kemudian yang B, yang ditanya adalah panjang AB. AB. Nah, gimana, ya, caranya agar kita tahu panjang AB? Di sini kan sudah diketahui. Karena DB sama dengan FC, ya, kan, betul, ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat, ya, DB sama dengan FC. FC-nya tadi berapa? 4 cm. meter. Berarti, BD-nya 4 cm. Karena AD sama dengan BD, maka di sini 4 cm, di sini 4 cm. Jadi, AB-nya adalah 4 cm ditambah 4 cm sama dengan 8 cm. Mudah bukan menerapkan dalil ini untuk ke soal? Nah, karena tadi saya sudah menjelaskan, sekarang teman-teman coba sendiri, ya, latihan soalnya di sini diketahui sebuah segitiga, oke. Kemudian apa yang ditanya? Carilah nilai Y dan X dari gambar segitiga di atas. Untuk soal nomor 1. Kita cari nilai X-nya dan besar sudutnya, yaitu sebesar Y, ya, kita cari Y-nya. Kemudian nomor 2. Di sini ada segitiga, tentukan panjang AB dan panjang BD. Oke, yang ketiga, yang ditanya adalah panjang sisi BC pada segitiga ini. Nah, yang ini ya, berarti ini yang ditanya. Oke, ini dia jawabannya setelah teman-teman mencoba mencari, boleh dicocokkan ya dengan jawabannya untuk gambar yang pertama. Mencari nilai X dulu. Kita kembali ya. Mencari nilai X. Sudah terlihat jelas ya? Karena QR diketahui 14, maka panjang ST atau X ini adalah 2 x 14. Kita cek. Ya, betul ya. 28 nilainya. Sekarang mencari nilai X. Nah, di sini 180 derajat dikurangi P ditambah T. Lihat ya. Jumlah sudut dalam sebuah segitiga adalah? Ya, betul. 180 derajat. Karena sudut yang R ini adalah 60 derajat, maka T juga 60 derajat karena dia sehadap. Maka, 40 derajat, 60 derajat. Dan berapakah Y-nya? Nah, artinya 180 derajat dikurangi 40 derajat ditambah 60 derajat. Jadi, 180 derajat dikurangi 100 derajat sama dengan 80 derajat. Oke, bagus ya. Ini masih sangat mudah sekali. Selanjutnya, kita lihat soal nomor 2. Yang ditanyakan adalah panjang AB. Nah, di sini kita lihat ya. Panjang AB. Di sini ada perbandingannya. AD banding AB. Kita cek lagi. AD banding AB. Ya, AD yang ini. AB segitiga yang besar. Jadi, antara segitiga kecil ini. Antara ADE dengan ABC. AD banding AB. Ya, segitiga kecil banding segitiga yang besar. Sama dengan DE dibanding BC. DE banding BC. Jadi, sisi ketiga dari segitiga ADE dan sisi ketiga dari segitiga ABC. Kita masukkan nilainya. 6 per AB yang kita cari sama dengan 10 per 15. Jadi, 6 x 15 per 10 adalah 9 cm sebagai panjangnya AB. Kemudian, soal nomor 3. Yang ditanyakan adalah panjang sisi BC pada gambar di samping. Terlihat jelas ya. Panjang sisi BC pasti langsung tahu deh. Tapi, di sini kita akan membuat perbandingan. Nah, kalau mau langsung kan bisa ya. BC adalah 2 kali dari ini, ruas garis ini. Jadi, 2 x 4 adalah 8. Sekarang kalau kita gunakan perbandingan, berarti 3 banding 6 sama dengan 4 banding BC yang kita cari. Ya, seperti ini. Nah, ini lihat. Kemudian, kita operasikan. Didapatkan hasil BC adalah 8 cm. Oke, sampai sini dulu ya. Pembahasan kita tentang dalil titik tengah segitiga. Kalau teman-teman ada yang ingin tanyakan, boleh di kolom komentar. Sampai bertemu lagi dengan saya. See you.